Oke saya akan bahas lagi publisher iklan jadi memang responnya cukup lumayan setelah saya upload beberapa publisher iklan memang gak rame yang nonton tapi memang topik di channel ini kan enggak belum pernah bahas publisher iklan baru-baru ini aja jadi belum banyak belum banyak yang nonton dan peminatnya memang sedikit yang untuk kategori ini jadi tetap saya upload mungkin ke depannya nanti punya akan tetap bertambah-bertambah dan ke nanti jadi salah satu kategori favor juga di channel ini nah disini nama publisher iklannya adalah adeoto ini adalah akun saya dan kalau kamu itu nantikan daftar-daftar pakai email username itu simpel banget dan daftar terus login pastikan konfirmasi email dulu ya Nah ini kan kita di menu akun kita masuk dulu ke menu publisher dan teman-teman itu pilih yang namanya publisher karena kita mau public iklan ya kita mau meluncurkan iklan di website kita Oke kalau udah dimasukti ini teman-teman klik di menu site terus disini manage site Oh bukan maksud saya website ya kita mau tambahkan website Hai sorry salah nah disini tinggal kamu pilih kategorinya ada di network ini ada di bahasa anime crypto download entertainment home dan lifestyle LQ saya enggak tahu jadi movie sama url-sortar atau shortlink tinggal kamu pilih misal ini tentang website download ya terus nama websitenya nama websitenya tuh itu kayak gini Indu Hai mt2 indol tc.xyz jadi ininya aja yang enggak perlu pakai http www slash-nya enggak perlu teman-teman pakai cukup kayak gini terus title ya namanya apa misalnya ini indol tc ya terus keyword keywordnya ini sebenarnya ngasal-ngasal aja juga bisa indol tc terus kasih koma ya spasi lagi voucher misalnya kan saya kategorinya voucher misal kategorinya penyamu blok-blok tinggal tulis blog koma lagi dan seterusnya deskripsi deskripsi mah bisa sel juga bisa sal misal misal web best voucher voucher Indonesia misal kayak gitu ya Nah terus disini logo sebenarnya saya kemarin tuh logonya itu kan ini kan judul website namanya hidup LTC jadi saya ambil dari Google itu gambar logo LTC saya taruh sini dan ternyata berhasil juga satunya website saya namanya kran TRX saya ambil logo TRX dari Google saya pasang sini itu juga berhasil keterima dan untuk second gambar maksud saya gambar kedua ini kamu pilih screenshot dari website kamu ya tinggal kamu screenshot aja website kamu nih kalau kamu screenshot kayak gini nih nah kamu screenshot website-nya ya gitu aja kamu screenshot website-nya terus kamu taruh sini kalau udah klik submit ya eh kayaknya sih nggak nyampe sampai tiga hari udah keterima ya karena ini juga publisher iklan yang masih baru jadinya Hai kemungkinan keterimanya cukup banyak ya dan mungkin untuk yang tanya ini udah membayar atau belum saya itu kalau bahasa apa-apa saya usahakan website yang udah bener-bener membayar jadi ini masuk ke menu akun saya tunjukkan pembayarannya ya dan juga dipayir saya tunjukkan buktinya dipayir kemarin lima dolar mana ya lima dolar kemarin ada pembayaran lima dolar ini sepertinya 4,9 ini ya coba Oh ini yang lima dolar lima dolar kita coba lihat historinya disini enggak enggak ada jenisnya kenapa tapi ini lima dolar udah masuk transfer sukses karena kebetulan disini payout ini withdraw story saya tunjukkan nah disini saya WD lima dolar udah di-approve ya lima dolar tapi harusnya kan udah komplit ya tapi ini baru di-approve tapi balesnya sebenarnya udah masuk ya jadi aman disini udah transport lima dolar ini udah terbukti membayar dan untuk weddingnya disini tinggal klik ini kita akan atur metode WD nya disini ada beberapa jenis mungkin kamu bisa pakai Paypal Payit Bitcoin ataupun monero ini saya kebetulan disini pakai payir untuk payir tinggal masukkan email kalau Bitcoin cuman adres Bitcoin ya menima WD disini cuma lima dolar karena itu saya WD nya lima dolar kita balik lagi ke publisher nya nanti kamu bisa lihat website kamu itu keterimanya di minute site ini kalau website kamu keterima ini website saya tuh jelek semua ya udah jelek apalagi yang krandogi ini tidak semua tapi keterima ya disini nih statusnya aktif semua bahkan krandogi ini saya nggak ada saya track sama sekalian dan ini aktif aktif semua Hai dan selanjutnya kita bisa masuk ke menu adput nah sekarang kita saatnya buat yang namanya banner klannya ini bukan cuman banner ada juga teks ya di sini kita pilih target website kita akan saya punya tiga tadi misal pakai krandogi ini kan yang nggak pakai di sini ada CPM CPM dan CPC jadi nanti itu iklannya itu tampil bisa jadi sejam ini tampilnya CPC jadi CPMnya nggak keitung tar sejam berikutnya tampilnya CPM jadi yang terhitung CPM tapi kalau yang tampil CPM misal di klik dan temen-temen tetap dapat yang namanya CPC ya ini di sini juga ada pop-up misalnya kita pilih CPC dan CPM lalu ada bloknya teman-teman pilih di sini ada empat jenis ini yang panjang ini saya lihat ini jenis iklannya ini yang 728-90 ini website ini iklan dari Adi Uto terus ini yang 160 kali 600 160 kali 600 ya 160 kali 600 terus yang titus 20 ini ya terus yang satunya lagi nah ini satunya lagi iklannya yang 468 kali 60 ya 468 kali 60 dan disini tinggal ad type-nya text dan banner ad kodenya bisa diisi apa aja misal ad kode kedua gitu lalu klik create ya jadi udah udah jadi ini tinggal klik create nah ini nanti tinggal kodenya teman-teman taruh di website temen-temen ya pastikan temen-temen udah udah bisa ya pasang ad kode ya ini kayak gini bisa diatur temanya otomatik custom team terus ini saya sih nggak nggak ini sih ya kalau saya sih nggak nggak saya rubah-rubah gini aja udah bagus lalu klik update ini temen-temen juga bisa preview benernya kayak gimana bentuknya ini benernya text preview ya ini ronda coba ini sama aja ya itu sama aja ya oke ini tuh apalagi yang perlu dibahas oh ya saya tunjukin statistik saya ya mungkin kamu mau lihat statistik saya mana-mana yang bagus ini saya punya ini kan tadi kan 8 iklan ya ini baru saya tambah 1 tapi belum aktif impresi total itu saya dapat 462.000 ini kalau kamu dapat impresi segini banyak tapi dari blog itu kemungkinan penghasilan kamu tuh di atas 7 dollar di atas saya mungkin kamu bisa dapat sekitar 50 dollar mungkin ya karena ini tuh saya kan dari pocet jadi dari pocet itu trafficnya orang itu bisa mengunjungi satu orang itu bisa mengunjungi website saya sehari itu bisa 10 kali 20 kali 30 kali 50 kali ya jadi berkali-kali jadi impressnya banyak ya tapi impress yang banyak kan kalau satu orang doang artinya CPM nya kecil tapi kalau blog biasanya kan impressnya kan satu orang satu kali mungkin dua kali jadi kemungkinan CPM nya lebih besar ya ini CPC saya 57 klik dapatnya satu dolar artinya kurang lebih 250 perak per kliknya memang gak terlalu besar lebih lumayan ini CPM nya saya tunjukkan ini CPM nya bisa dilihat ya 45.000 impresi saya dapat 1,6 dolar ini 36.000 impresi saya dapat 1,5 dolar ini kayak gini udah seneng banget saya dapet aja untuk popup saya gak main ya ini publisher report mungkin itu aja ya tapi untuk disini gak ada yang namanya afiliasi nah ini penghasilan saya hari ini saya dapet dari CPC nya 0,016 dari CPM nya 0,41 jadi CPM memang lebih besar ya penghasilannya itu aja saya ini cuma sharing aja gak bermaksud mau ngajarin cuma sharing aja mungkin teman-teman tertarik mungkin memang lagi nyari publisher iklan selain adsense mungkin adsense nya ditolak atau masih mau nunggu diterima adsense bisa pasang iklan ini dulu ya nanti saya bahas lagi publisher iklan mungkin kalau teman-teman ingin ingin saya bahas lagi publisher iklan seperti ini bisa komen di bawah ya itu aja terima kasih buat teman-teman yang ada nonton video ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati